Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firman Ramadhani. Jadi hari ini kita bakal coba bahas terkait krisis energi yang melanda Britannia Raya atau United Kingdom atau UK. Dan kita bakal coba bahas secara mendalam dari berbagai sisi. Sebenarnya harapannya biar kita sama-sama paham. Sebenarnya kalau energi krisis ini latar belakangnya itu enggak simple, tapi kompleks. Coba aku share screen sementara. Oke. Oke, I hope you guys can see my screen. Jadi krisis energi di Britannia Raya. Oke, teman-teman, pastinya sudah mendengar ya. Sering banget mendengar pastinya kalau misalnya terjadi krisis di Britannia Raya terkait energi. Entah dari sisi bills householdnya yang meningkat atau biaya yang dikeluarkan untuk energi dari rumah tangga itu meningkat. atau banyak juga perusahaan-perusahaan energi yang bangkut. Atau bahkan enggak hanya terkait energi itu sendiri, tapi lebih dari itu dalam artian hingga mencapai bahan-bahan makanan atau komoditi-komoditi lainnya yang kita sering pakai sehari-hari. yang diakibatkan oleh sebenarnya krisis energi ini. Tapi sebenarnya apa sih akar dari krisis energi ini? Apa sih yang menyebabkan saat ini UK mengalami krisis energi ini? Yang menyebabkan banyak hal ini terdampil. Oke, mari kita coba bahas. Sebenarnya kalau boleh dibagi, ada faktor internal sama eksternal. Internal di sini adalah dari dalam UK-nya sendiri dan eksternal adalah dari luar UK-nya sendiri. Oke, coba kita bahas dari eksternal terlebih dahulu. Of course, teman-teman sudah tahu kalau misalnya harga gas dunia itu meningkat. Itu bakal berdampak pada harga energi di dalam UK itu sendiri. Harga gas meningkat. Sebenarnya kenapa latar belakang dari harga gas meningkat sebenarnya? Apa sih yang mengibatkan gas meningkat? Sebenarnya ini dasarnya demand and supply saja, teman-teman. Demand and supply. Tapi tentu banyak hal lainnya di luar sana yang mempengaruhi harga di luar demand and supply. Seperti misalnya adanya berita terkait Rusia yang menginvasi Ukraina. Ini jadi salah satu dampak yang mendorong kenaikan harga gas. Alasannya simpel sebenarnya. Karena Rusia adalah saksa energi di Eropa. Rusia merupakan eksporter terbesar gas di Eropa. Bisa dilihat datanya di sini. Dan ini mengakibatkan ketika suatu entitas yang memiliki pengaruh besar pada komoditi tertentu akan mengalami suatu hal yang memiliki kemungkinan untuk mengurangi supply, balik lagi ke supply demand tadi, bakal mengakibatkan harga berubah. Hal ini kenaikan harga karena ketika terjadi di Eropa bakal ada kemungkinan kalau misalnya pipa gas yang dialirkan dari Rusia ke negara-negara Eropa, termasuk ke UK, itu bakal terputus. Bakal diputus atau bakal terputus. Nah, konflik Rusia versus Ukraina. Selain dari sisi itu, ada juga akibat demand yang tinggi. Sebenarnya enggak hanya dari tahun 2021 ke 2022 saat ini, winter itu mengalami cold winter yang dingin. Tapi dari tahun 2020 ke 2021 juga itu mengalami hal yang serupa. Jadinya sebenarnya di tahun ini itu negara-negara itu ingin istilahnya menaikkan cadangan mereka untuk menghadapi kemungkinan sebelumnya. Ini kan sudah sedang malam winter ya kita di Eropa. Tapi sebelumnya itu negara-negara itu mencoba mencari stok gas sehingga permintaan demand-nya lagi kembali lagi itu meningkat. Akhirnya itu menorong harga gas itu meningkat juga. Karena gas di Eropa itu masih sangat dibutuhkan. Gas di Eropa itu sebenarnya jadi salah satu major source of energy. Kenapa cold winter membutuhkan lebih banyak energi? Karena untuk menghangat rumah itu memerlukan energi yang besar. Dan biasanya dengan menggunakan gas. Termasuk dari elektricitinya yang kebanyakan dari gas juga. Oke. Oke. Nah, dari sisi internal kita masuk ke sisi internal. Dari sisi internal sendiri, pertama, di tahun 2017 itu UK menutup salah satu tempat cadangan gas terbesarnya. Kalau menurut berdasarkan asal-asal sumber itu responsable terhadap 70% volume cadangan gas di UK. Artinya apa, kalau misalnya kita tidak punya wadah cadangan yang cukup. Artinya suatu negara itu tidak bakal bisa bertahan lama tanpa adanya suplai dari gas. Dan artinya dia bakal lebih tergantung kepada impor. Yang mana, balik lagi ke sebelumnya, kalau misalnya harga gas dunia naik, terdapat ancaman terganggunya suplai gas, terlibat konflik Rusia dan Ukraina, ya tentunya itu bakal mengganggu stabilitas harga di negara UK. Nah, UK energi mix harus teman-teman tahu, itu mayoritas masih dari gas. Di kiri itu primary energy, teman-teman, berbeda dengan ketika kita berbicara dengan energi, itu tidak hanya terkait dengan elektrisitas, teman-teman. Tapi itu terkait dengan banyak hal. Sehingga, jangan sampai nanti ketika saya berbicara energi, teman-teman hanya mengaitkan pada elektrisitas. Tapi di sini primary energy, keseluruhan konsumsi energi di UK, mayoritas itu gas, 41,9%. Nah, kalau kita ingin melihat elektrisitinya saja, ternyata di UK pun masih mayoritas dari fossil fuel, teman-teman. Dan 33,3% dari elektrisitas yang diproduce di UK itu berasal dari gas. Itu cukup besar, teman-teman. 12,82 gigawatts, itu angka yang sangat besar. Di sisi lain, pertama tadi ya, dari internalnya itu UK sangat bergantung sama gas, itu dari sebawahi. Kedua, transisi energi UK itu menitikberatkan kepada wind energy. Wind energy sebagai salah satu bauran renewable energy yang cukup besar mengambil porsi di rencana transisi energi UK. Oke, itu fakta pertama. Dan fakta kedua adalah yang harus teman-teman ketahui, bahwa energi yang diproduce dari wind energy itu menurun karena average atau rata-rata kecepatan anginnya juga menurun. Ini bahkan kalau berdasarkan report dari UK government-nya sendiri itu menurunnya 30%, teman-teman. Itu angkanya cukup besar, sangat-sangat besar. Sehingga ketika terjadi penurunan seperti itu, sumber yang bisa menanggulangi atau menutup kekurangannya tentu dari sumber yang secara cepat bisa didapatkan itu. Secara cepat, kapasitasnya disedikkatkan. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah gas. Artinya semakin lebih tergantung lagi sama gas. Itu ya, teman-teman. Tiga, energi cap price. Keterpukulan ekonomi UK akibat kenaikan gas bukan hanya karena sangat tergantungnya UK pada salah satu komoditi, yaitu gas, tapi karena sebenarnya polusi yang dianuknya pun salah satu polusinya itu mengibatkan banyak bangkrutnya perusahaan-perusahaan supplier gas di dalam supplier gas se-domestik di dalam UK itu sendiri. UK mengandung energi cap price, artinya apa? Si perusahaan ini bisa menjual energinya dan mendapatkan profit ketika harga dunia itu di bawah harga cap price itu. Tapi ketika harga dunia di atas cap price itu, maka si perusahaan harus menanggung rugi. Karena menjualnya lebih murah dari harga internasional. Tentu mungkin teman-teman di sini ada yang pro dan kontra juga. Maksudnya dengan hal seperti ini tentu stabilitas harga bakal terjaga. Tapi ketika ada margin yang cukup ekstrim, rugi yang cukup ekstrim, perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak bisa menanggung rugi itu, terutama perusahaan-perusahaan kecil yang ketika dia mengajukan loan atau pinjaman ke lembaga keuangan itu harus memberikan. Istilahnya relatif mendapatkan bunga yang lebih besar ketimbang perusahaan-perusahaan lebih besar. Karena apa? Karena tentu sebagai financial institution, dia menilai risk dari si peminjam. Ketika risknya lebih tinggi, otomatis si peminjam ini ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan perusahaan kecil risknya lebih tinggi. Artinya dia harus bayar bunganya lebih besar. Artinya dia lebih tidak tahan terhadap krisis energi yang terjadi ketika game-nya sangat besar seperti ini. Itulah yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil itu bangkrut. Meskipun ada follow-up-nya, mulai April nanti itu kayak perusahaan bakal meningkat. Tapi policymaking yang diambil oleh UK itu cenderung lambat sebenarnya. Sebenarnya sudah terjadi. Sudah banyak yang bangkrut, baru muncul. Sekarang teman-teman sudah sadar ada faktor eksternal sama internal, tadi eksternalnya terkait harga gas dunia, terkait geopolitik yang ada di dunia, itu juga berpengaruh terhadap gas, harga gas, kemudian internalnya sendiri ada dari rencana transisi energi, ketergantungan terhadap suatu komoditi, policymaking yang dibuat itu bisa berpengaruh terhadap dampak yang bisa terjadi terhadap suatu negara akibat dari krisis energi itu. Apa sih yang bisa kita pelajari? Pertama, satu-satunya jalan agar dapat menambah daftar dikari dari sektor konten gigi adalah menghasilkan energi yang dipergunakan dari hulu hingga hilir. Dari hulu hingga hilir. Misalnya kita menggunakan energi gas, dalam hal ini gas, sumber dayanya harus ada untuk menopang negara kita sendiri. Cadangannya harus ada. Diversifikasi energi itu mutlak diperlukan. Diversifikasi ini membagi presentasi energi jangan sampai tergantung pada satu komoditi saja. Misalnya Indonesia yang masih sangat tergantung sama batu bara, itu sangat tidak baik terhadap menjamin ketahanan sama keamanan energi nasional. Kita harus mampu mendiversifikasi energi yang kita punya agar keamanannya lebih terjaga. Ketika salah satu itu terdampak, itu tidak akan memberikan dampak yang sangat yang terlampau besar terhadap energi keseluruhan. Ketiga, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia berkualitas itu perlu. Tidak hanya resurs yang perlu untuk didorong. Keempat, perjuangan sektor energi tidak bisa sendiri-sendiri. Kita menurunkan banyak pihak dari berbagai bidang juga. Tadi kan kita bahas ada geopolitik juga yang berpengaruh. Ada teknologinya juga. Ada perencanaan transisinya juga. Macam-macam. Policymaker-nya juga. Jadi tidak bisa sendiri. Harus mempadu-padu. Ada dari policymaker, masyarakat, private company, terus policymaker dari pemerintah, terus pendidikan juga, dan sebagainya itu harus berpadu untuk istilahnya penjualan sektor energi ini. Terus juga ada perencanaan transisi yang matang perlu dilakukan. Sampai kita balik lagi sih. Tidak mendefesikulasi dengan matang, perencanaan yang kurang matang, kurang melihat ke depan, kalau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Salah satu contohnya adalah ketika kita tadi, UK itu menanamkan keyakinannya terlalu besar kepada wind energy yang mengakibatkan pada wind energy mengalami penurunan produksi yang akhirnya berdampak pada energi keseluruhan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara matang, jangan sampai kerak cepat, kerja cepat, tapi jangan sembruno. Ini hal-hal yang bisa kita belajari. Semoga seperempat buat teman-teman semua. Misalnya masukkan atau pendapat lain, boleh banget taruh di komentar. Terbuka diskusi seperti ini. Ada istilahnya mimbar pendidikan. Artinya apa? Hal yang dibicarakan di mimbar pendidikan itu sebenarnya hal yang bebas. Artinya ketika bicara A dan B dan sebagainya, ya diskusi saja bebas. Nggak usah takut terharap. Misalnya hal-hal eksenal lainnya, misalnya terkait politik dan sebagainya. Artinya di sini kita benar-benar coba mencerahkan istilahnya coba sama-sama kita menpercaya pengetahuan kita terdalam pengetahuan kita sama memperluas sudut pandang kita. Itu sih sebenarnya. Makanya saya besar banget harapannya kalau teman-teman ada juga yang coba memberikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. selamat menikmati.